assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Assalamualaikum mau didawain mau doang apa sama jodoh aja mau doang masuk surga jangan cepet masuk surganya disini jam berapa? disini jam 3 sayang Dewi mau cepet dapat jodoh padahal ikimang gak disapa loh ikimang kamu tinggalkan begitu saja dan masih banyak yang nonton sepi laut yang dibelah Nabi ini ini ada Ustadzku yang paling baik hati siapa Ustadz? laut yang dibelah Nabi merah itu ceritanya gimana Ustadz? laut merah ceritanya mencari-cari bahan ya biar tangannya gak kosong Nabi Musa bersama Bani Israel dikejar pasukan Firaun kemudian sampai lah mentok ada laut gitu lautnya akhirnya merah Ustadz itu belum akhirnya dari Musa kan mentok sampai laut gak bisa jalan kaumnya itu ragu tanya namun Musa ini gimana? kita depan laut di belakang musuh kita mau bunuh diri disini gitu kayak yang Musa bilang jangan putus asa dari rahmat Allah akhirnya beliau berdoa diperintahkan untuk apa namanya memukulkan tongkatnya atas izin Allah lautnya itu terbelah jadi jalan nah kemudian nyebrang lah nyebrang laut laut merah nyebrang nah setelah nyebrang udah sampai nih ke perbatasan udah sampai ke laut nyebrang sedangkan pasukan Firaun itu masih mengejar di belakang di tengah-tengah laut tadi yang ikut terbelah setelah sampai situ akhirnya diambil lagi tongkatnya tertutuplah lautnya tenggelamlah pasukan Firaun salah satu riwayat mengatakan merahnya laut merah itu ya karena darahnya pasukan Firaun itu yang banyak banyak kan pasukannya itu memerubah laut menjadi merah itu salah satu riwayat cuman kalau sejarah itu kadang ada banyak riwayat nah salah satunya demikian ya tapi lautnya nggak merah warnanya warnanya tetap warnanya nggak sampai sekarang kan udah berapa ribu tahun ini berlagu iya berapa jam kalau ulah dari Medina Ustadz? naik mobil sekitar 4 jam kalau naik helikopter dan pesawat setengah jam satu jam lah naik pesawat iya ini kan lihat ada bandara? nggak ada ada tadi gimana? tidur tadi oh iya aku tidur tidur sepanjang jalan itulah kelebihan ku harganya ya sama kayak harga tiket ke Indonesia Madinah ke Albuang berapa juta? tiket emang berapa harganya? tiket ku enggak tahu kan aku mau beli tiket enggak segitulah 20 ya 20 juta maybe wow kalau naik pesawat hahaha hello seafood penne seafood penne seafood penne seafood penne seafood penne tadi pesen apa lagi pake lupa ku seperti ini ya holy crap kak sumpahin aku segera hamil tak sumpahin kan jangan meteng ga nak kayak anakmu sekelas kayak pemain bola dong hahaha kangen pol mbak pokoknya kalau ketemu aja peluk iya tak peluk sampai kan menciut tinggi sampai kayak gulengku ke tidak sudah tidak berdaya gulengku sake sering tak peluk iya sampai penyet logistik something dite foto bagus siapa ini lo masih obe oh terutup di seocop ini parmesan cheese oke, terima kasih sambal sambal ini ga sebuah cowok ga ya mbak ya itu lagi bikin content itu gugulingannya rurung wes, tapi sama ustadnya dipilihin bentuknya kayak kuda apa yang bergulung lagi ada yang cinta besok aku sepil ya guguling yang dipilihin ustadz tolong ketikanya dijaga emang ngetik apa ya sebut nama ku semuanya yang pengen hamil cesar salatnya sih ini digi ini ini oke deh enggak dipotos ya ustadz lama ayo mas ucap dipotos dulu video dulu ya sini sepertinya yang boleh aku aku juga udah kayak istrinya raja-raja harap gitu fir'an astaghfirullah kedinginan eh istrinya fir'an masuk surga tau ustad iya masuk islam iya tapi kan masuk surga setelah kok semua siasat siang namanya yang memungut Nabi Musa kan istrinya apa dulu oke video haaa gitu mamah dimana sama ayam di kamar tunggu mamah dulu nah kakak jawab kakak lalu akhirnya dapat jodoh haaa hahah apakah kamu jodoh ku hgd ada perhatian juga ya kalau ada langgan salting kalau aku mungkini petugap ya aku kan jadi Sultan Arab suami saya adalah Prince ini nggak kelihatan ke orang-orang chicken burger ku yang mana chicken sandwich sorry ini sih kayaknya ini dia menyediakan ya itu sudah belum enggak sih dibawa deh besar kok itu udah apa cuman banget guys saya itu kamera ya oke ambil detaknya dulu oke ini habis boleh enggak sih di Rafael enak ya welcome drinknya mau timah cek akor teh kebelet ngisi nggak sama udah beli dimakan belum saya itu kamera ya satu dua tiga ucap video ini ucap saya mau kayak gitu oh iya eh nasi kurang enak nggak Fredras enak enak an ya kamu aman malah aja saya keperiksa kalau pecah mes tidak perlu raci ya iya 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 Lu disini biar Pak Ustadznya belum Ustadz bisa yuk kamu lapar ya iya 123 hai 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 oke 123 Hai semuanya 123 Hai enak ini dengan penuh effort semua campur-campur atas buat ini apa salik-salik aku Hai kira-kira sabar one to try Bismillah jadi sini tuh menunya nenek ini adalah sambal ini nih kita cobain dulu pedes atau enggak pedes habis pegang sambil raup lagi ayam banget nanti beda kan lo besi ngomong-ngomongnya sesuatu lagi lagi kelopok ini apa Oh itu yang kayak di teman-teman kayak yang kamu makan di jam-jam itu ya Eh iya Ustaz dimana yuk Hai ini kisah berpomba kita siapa dingin Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.